Nasi goreng milik Irpan ini hampir setiap malam selalu ramai dengan pembeli, dimana dia sudah mangkal di tempat ini sekitar 2 tahun lebih. Namun entah kenapa, malam hari ini pembelinya begitu sepi, walaupun memang sudah agak larut malam. Namun biasanya tetap ramai orang yang membeli nasi goreng di tempatnya, terutama mereka yang baru saja pulang dari kerja. Namun malam itu hanya ada seorang perempuan yang memesan sepiring nasi goreng, dan sejak awal perempuan itu muncul, Irpan sudah merasa ada perasaan aneh, apalagi perempuan itu awalnya tak mau untuk disuruh duduk saja. Hingga Irpan yang merasa risih perempuan itu terus berdiri di belakangnya, akhirnya meminta perempuan itu untuk duduk saja. Dan kemudian sambil mengantarkan pesanan perempuan itu, Irpan sambil memperhatikan apakah kaki perempuan itu menapak tanah ketika dia duduk. Dan saking takutnya, Irpan memilih untuk pergi ke pangkalan ojek yang gak jauh dari tempat mangkal gerobak nasi gorengnya. Karena seumur umur dia berjualan, walaupun sampai lewat tengah malam, baru kali inilah Irpan merasakan ketakutan. Apalagi tak ada lagi orang yang datang membeli. Namun Irpan kemudian kembali lagi ke lapak nasi gorengnya karena perempuan itu memanggilnya. Dan saat Irpan hendak mengembalikan uang pembayaran perempuan itu, sekejap mata perempuan berbaju putih itu sudah tak terlihat lagi. Irpan yang seumur-umur belum pernah bertemu dengan hantu akhirnya menutup lapak yang lebih cepat malam itu dan pulang ke kontrakannya dengan ketakutan. Terima kasih telah menonton!